Konsumsi BBM arus mudik maupun balik lebaran 2024 diprediksi mengalami kenaikan hingga 23 persen. Kenaikan ini terjadi pada jenis gasolin baik Pertalite maupun Pertamax series hingga 23 persen belah dibandingkan rata-rata harian normal pada Januari hingga Februari, jadi dari 12.824 kiloliter menjadi 15.788 kiloliter. Namun, produk BBM jenis gasoil baik biosolar maupun dex series diprediksi mengalami penurunan yang di 8,4 persen dari normalnya, yang di 6.599 kiloliter menjadi 6.044 kiloliter. Penurunan konsumsi BBM jenis gasoil ini disebabkan karena pada saat periode Idul Fitri terjadi penurunan kegiatan industri dan pembatasan angkutan khususnya truk. Prediksinya untuk selama masa Satgas tanggal 25 Maret sampai 21 April, kami prediksi gasolin akan naik sekitar 23 persen dari sales normal. Sales normal ini Januari, Februari kemarin, sedangkan gasolin akan turun 8,4 persen. Nah ini kami prediksi lebih tinggi daripada tahun lalu. Tahun lalu itu naiknya sekitar 51 persen untuk gasolin. Jadi kami siapkan untuk lebih banyak, untuk supaya pemuding tenang, tidak khawatir terhadap kegiatan BBM. Tanya BBM jenis gasolin, penggunaan LPG juga diprediksi mengalami kenaikan yakni 4,5 persen, sehingga Pertamina Patraniaga RGBT menambah pasokan sesuai kebutuhan. Semarang, Jawa Tengah.